Saudara kisah tragis anak 10 tahun yang tunggui jenazah sang ibu selama 3 hari di Ponorogo, Jawa Timur menyita perhatian publik. Kepolisian setempat juga mengajak sang anak keliling kota dengan mobil patroli, serta memberikan sejumlah hadiah dalam rangka trauma hiling bagi anak. Jejaran Kepolisian Polres Ponorogo memberikan perhatian untuk Kulot Inastiko, anak laki-laki berusia 10 tahun yang viral karena menunggui jenazah sang ibu bernama Dwi Wahyu Retno Harini selama 3 hari, yang ditemukan meninggal membusuk di rumah mereka di Perumahan Pasadena, Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jumat Lalu. Hasil pemeriksa anti-medis dan polisi tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada jenazah korban. Diduga korban meninggal karena penyakit komplikasi yang diderita selama bertahun-tahun, sementara sang anak yang tak tahu harus melapor kemana terpaksa menunggui jasad sang ibu di dalam rumah hingga akhirnya membusuk. Jasad korban juga telah diserahkan ke keluarga dan dimagamkan, sementara sang anak kini dirawat sang ayah yang telah berpisah dengan sang ibu. Polisi pun mencurahkan perhatian kepada sang anak yang kini duduk di kelas 5 SD ini. Tak hanya memberikan sejumlah hadiah, polisi juga terus memonitor si anak untuk trauma hiling, termasuk mengajak anak keliling kota dengan mobil patroli. Saya juga merasa hibah, merasa bagaimanapun juga seorang anak berusia 10 tahun, ketika masih masih belum paham kekuasannya ibunya telah meninggal dengan ibu. Ketika di depan, ketika di depan kepada pangguannya, laki-laki atau saudaranya, agar tetap bisa berjamin hidupnya, tahu hidupnya, sebagai sekolah, sebagai pelajar, bagaimana saya juga memberikan seperti untuk pembelajaran buat sekolah, tahu memiliki semangat, dan lain sebagainya. Cukup menceritakan perhatian, karena cukup tragis ya, dan anak selama 3 hari menunggu ibunya yang telah meninggal, itu upaya trauma hilingnya seperti apa kemudian dari kepolisian? Ya, kita ngajakin, kalau malam kan kita juga ada pos Pernatau, kita ajakin lagi kepolisi, pos-pos polisi, supaya dia juga untuk ke depan dia menjadi apa, meskipun dia sudah jadi ditinggal orang tuanya, kita semangat, terutama untuk belajar di alun-alun, atau dekat-dekat pas-pas polisi mereka. Polisi memastikan korban meninggal akibat penyakit yang diderita, tidak ada unsur kejahatan. Polisi juga akan memastikan keselamatan dan perhatian untuk masa depan si anak, agar tidak trauma dan bisa menempuh pendidikan dengan wajar. Tim Liputan, Kompas TV Ponoroko, Jawa Timur.